Tapi sekarang, buzzer-nya pecah kongsi. Ada yang dulu mendukung, nah sekarang balik nyerang, ini saling perang sendiri di antara kelompok buzzer. Ini tuh akibatnya kalau hanya emosi, bukan logika yang dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Hirsi Buno Arief dari Forum News Network. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pernyataan atau tepatnya konfirmasi buzzer pendukung pemerintah saat ini sedang pecah kongsi. Di antara mereka saling serang. Pernyataan Mahfud MD itu disampaikan menjawab pertanyaan seorang mahasiswa ketika memberi kuliah umum di Kampus Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat dari Kamis 16 November 2023. Untuk generasi muda seperti saya, Pak. Generasi muda seperti saya yang lebih aktif melihat kampanye di media sosial, itu bersama dekan-dekan di sini sama-sama merasakan kerasaan yang sama, yaitu adanya isu buzzer, Pak. Yang dimana isu buzzer ini dari dulu, bahkan sesudah pemilu 2019, masih koar-koar sampai sekarang, Pak. Menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat hingga hari ini, Pak. Dan kita sama-sama ketahui, pelaksanaan kampanye ini baru dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024 nanti, Pak. Kemudian kita akan melalui masa tenang selama tiga hari yang dimana kita tidak boleh berkampanye sama sekali. Lalu langkah apa yang bisa kami lakukan sebagai seorang mahasiswa untuk mengawal pemilu ini menjadi pemilu yang bermartabat dengan cara menetipkan para buzzer yang selalu menimbulkan keributan ini di masa tenang tersebut, Pak. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Generasi muda, Pak. Sekarang ini banyak buzzer. Politik menggunakan buzzer. Saudara, saya ingin sampaikan. Sering sekali kalau saudara bicara buzzer itu, seakan-akan bahwa buzzer itu hanya yang membela pemerintah. Kalau menyerang Pak Jokowi gitu, lalu muncul buzzernya. Padahal buzzer itu juga ada yang dari pihak sana. Saudara tahu ada satu kelompok buzzer yang sangat terkenal, namanya Muslim Cyber Army. Itu jelas. Nyerang pemerintah. Bukan buzzer dari pemerintah, menyerang pemerintah terus sampai orangnya ketangkap masuk penjara juga. Karena membuat hukus-hukus itu tadi. Organisasinya ada, namanya ada. Itu koordinatornya seorang perempuan juga ada. Jadi kalau bicara buzzer itu, bayangan saudara jangan bicara penguasa. Buzer itu ada di mana-mana. Buzer itu artinya pendungung. Oleh sebab itu mari bangun kesadaran. Beretika tadi. Bermural dan beretika. Agar jangan menjadi buzzer. Bicara lewat media silahkan jalan. Boleh. Bicara melalui medsos. Tetapi yang berkeadaban. Jangan membuat fitnah. Jangan membuat ribah. Tapi sekarang, buzzernya pecah kongsi. Ada yang dulu mendukung. Nah sekarang balik nyerang. Ini saling perang sendiri di antara kelompok buzzer. Ini tuh akibatnya kalau hanya emosi. Bukan logika yang dipakai. Tapi begini saudara. Ini penting. Ini akademis. Buzzer itu kan biasanya menggunakan IT. Menggunakan medsos. Nah dulu, ketika medsos baru berkembang, itu timbul problem. Karena pada waktu itu ada orang memfitnah orang. Menjebarkan berita bohong dan meresahkan. itu dianggap yaitu kebebasan. Tetapi menimbulkan keresahan. Akhirnya dibuat undang-undang. Undang-undang ITE. Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengancam orang. Berang siapa membuat berita bohong, menyebarkan, tanpa hak, dan seterusnya diancam pidana sekian. Nah sesudah ada undang-undang ini ada protes lagi. Pak, ini kan melanggar kebebasan. Lebulu katanya harus diatur. Sekarang sesudah diatur melanggar kebebasan. Nah ini dilema. Oleh sebab itu nih, sedang kita garap sekarang bagaimana membuat undang-undang ITE yang baru yang sesuai dengan kebutuhan kita sehingga bisa keluar dari dilema yang kita hadapi itu. Jawaban dan pernyataan Mahfud tadi ada benarnya tapi banyak juga salahnya. Jawaban yang benar itu tentang pecah kongsi buzzer pendukung pemerintah. Sejak Jokowi lebih memilih mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden ketimbang Ganjar Pranowo itu banyak buzzer pemerintah yang jadi galau. sebagian besar itu menyeberang ke Ganjar Pranowo karena para buzzer ini kan sejak awal sebenarnya dia memusuhi Prabowo kan ini sebagai residu politik Pilpes 2019 antara 01 dan 02 pada waktu itu yang kemudian sampai sekarang dikenal sebagai pembelahan dan pada waktu itu pembelahannya itu disebutkan antara kelompok muslim dan mereka-mereka yang menghanti dengan politik Islam gitu. kendali Prabowo akhirnya menyeberang bergabung dalam kabinet Jokowi residu dari Pilpes 2019 terus berlangsung sampai sekarang tetapi setelah para buzzer ini pecah kongsi itu yang sekarang jadi berubah gitu ya mereka ini sejak awal para buzzer yang mendukung Ganjar ini karena Jokowi memang sebelumnya memberi kesan bahwa Ganjar itu adalah capres yang akan didukung oleh Jokowi namun setelah Ganjar Pranowo pencah presanya diambil oleh PDIP dan kemudian Jokowi itu pecah kongsi dengan PDI dengan Megawati karena dia memutuskan untuk mendukung Prabowo banyak buzzer yang tetap bertahan di kubu Ganjar dan menolak mendukung Prabowo itu ya tadi kena latar belakang Pilpes 2019 kemarin ada sih yang berbalik arah atau bahkan sejak awal itu sudah mendukung Prabowo namun itu hanya bagian kecil saja para buzzer yang berada di kubu Ganjar ini semakin kecewa dan marah setelah Jokowi menempatkan putranya Gibran Raka Buming sebagai calon bakil dari Prabowo dua kubu buzzer inilah yang tadi disebut oleh Mahfud MD Pita Kongsi dan Saling Serah saya kira bagi Anda yang aktif di media sosial pasti memahami soal ini relatif nggak terlalu jadi konfrontasi di media sosial antara pendukung Anies dengan para buzzer ini yang terjadi malah setiap hari dari hari ke hari itu jadi mereka ini para sekutu yang tadinya bersekutu itu sekarang jadi rival jadi musuh jadi ini adalah sekutu yang menjadi seteru dan itu saling serangnya sangat sengit jadi kalau sekarang ini ada pembelahan maka pembelahan yang terjadi antara buzzer tadi itu antara yang pro dinasti dan menolak politik dinasti dan mereka ini kan sebenarnya tadinya sama-sama kelompok yang dilindungi oleh pemerintah jadi relatif sekarang politik identitas tidak lagi menjadi isu diantara para buzzer itu nah dimana kalau gitu salahnya dari penjelasan Pak Mahfud MD tadi ini yang saya highlight ketika dia menyebut adanya muslim cyber army yang dia sebut tadi sebagai kelompok buzzer yang anti-pemerintah dan kerjaannya menyerang pemerintah terus secara harfiah kalau mengacu pada kata asalnya buzzer itu ya benar dipertimbangkan tadi sebagai pendengung mereka ini memang pendengung tapi mereka bukanlah kelompok pendengung yang terorganisir seperti halnya para buzzer pendukung pemerintah ini yang dibiayai oleh APBN dan sebagian mendapat imbalan menjadi komisaris di BUMN kalau disebut sebagai buzzer muslim cyber army ini adalah para gerilyawan tempatnya dunia maya dan memang sifatnya organik dan tidak ada yang membiayai kalau saya maksud tidak ada membiayai itu sebagai sebuah organisasi begitu ya apalagi dari pemerintah atau biaya-biaya APBN lebih pada orang-orang yang bersimpatilah dengan gerakan mereka itu ya jadi mereka ini disatukan oleh isu yang sama atau bahkan bolehlah disebut ideologi yang sama karena menilai rezim penguasa saat ini memusli kelompok islam politik dan narasinya adalah islamofobia dengan narasi-narasi tadi politik identitas dan juga yang disebut sebagai kelompok radikal maka sering dipecandain dengan kelompok radikal-radikul jadi muslim cyber army muncul sebagai perlawanan atas narasi yang dibangun oleh pemerintah dan didengungkan oleh para buzzer dan berbeda seperti yang dikatakan oleh Pak Maku tadi bahwa para buzzer muslim cyber army itu banyak ditangkapi ada pemimpin yang ditangkapi para buzzer pemerintah ini tidak ada yang ditangkap seperti halnya buzzer oposisi mereka itu dengan bebas mengumbar narasi pembelahan islamofobia dan apapun lah yang mereka mau aman-aman saja walaupun dilaporkan ke polisi bulat-balik yang tidak ada yang ditangkapin secara giniologis jadi sejarah perbaziran itu kalau kita runut itu muncul pada pilkada DKI 2012 saat itu Jokowi maju sebagai kandidat gubernur DKI berpasangan dengan Ahok jadi kalau kita sebut sebagai awal mula perbasiran di Indonesia itu dengan seiringkan tampilnya Jokowi di panggung politik nasional ya tidak salah jadi waktu itu Jokowi dan Ahok ini didukung oleh JASMED ini singkatannya adalah Jokowi Ahok Social Media Voluntary waktu itu disebutnya seperti itu jadi relawan disebutnya saat itu bolehlah dibilang mereka bermain sendiri di dunia media sosial karena banyak yang belum aware pada waktu itu dengan main-main di dunia media sosial itu peran-peran buzzer pendukung Jokowi itu berlanjut pada Pilpres 2014 fenomena muslim cyber army mulai menonjol ketika berlangsung Pilkada DKI 2017 sebagai kontor atas para buzzer pendukung Ahok yang saat itu berpasangan dengan politisi PDIP Jarot Saipolidayat sebagai jawab wakil gubernurnya waktu itu ada tiga konses kontesan salah satu konsesan lainnya yaitu pasangan Agus Hariburti dengan Silviana Murni dan kemudian Ahok dan Jarot itu dalam putaran dua itu berhadapan dengan pasangan Anis Baswedan Sandiaga Uno yang pada waktu itu diposisikan sebagai representi calon pemimpin muslim dan didukung oleh muslim cyber army apakah mereka ini punya komunikasi atau hubungan dengan Anis dan Sandiaga Uno dipastikan tidak ada karena mereka itu betul-betul volunteer ya karena adanya kesamaan ide saja kesamaan ideologi saja Kate Lamb ini wartawan media berpengaruh dari Inggris The Guardian pada bulan Juni 2018 atau setelah pasca Pilkada DKI itu membuat sebuah artikel menarik tentang buzzer melukung Ahok dengan judul I felt disgusted inside Indonesian fake Twitter account factories jadi ini ini apa ya kalau tergimakan secara bebas ini jadi mereka ini merasa muak dengan industri akun-akun fake Kate Lamb pada waktu itu memawancarai sejumlah tibur buzzer yang namanya disamarkan dan bagaimana cara mereka bekerja mereka ini misalnya punya beberapa akun samaran dan kemudian avatar-nya itu menggunakan wajah-wajah perempuan cantik yang diambil dari Google dan atas nama sebuah peran mereka ini menghalalkan segala cara sampai tadi mereka sendiri itu muak kalau mengingat-ingat peran dan juga pekerjaan yang pernah mereka lakukan selama menjadi buzzernya Ahok dan Jarod pada Pilkada DKI 2017 dan para buzzer ini semakin eksis pada Pilpres 2019 mereka ini sebelumnya diberi peran besar selama Jokowi menjadi presiden pada periode pertama ini 2014-2019 nah supaya tidak disebut ngarang-ngarang bahwa ini ada tuduhan yang tidak berdasar ini ada ada studinya yang dilakukan oleh Oxford University ini sebuah kampus yang paling top saya kira di Inggris karena pada bulan Oktober 2019 Oxford University itu melangsir sebuah penelitian pemanfaatan buzzer di sejumlah negara dan yang diteliti itu salah satunya di Indonesia judul penelitiannya adalah The Global Disinformation Order ini pada tahun 2019 dan kemudian Global Inventory of Organized Social Media Manipulation itu digarap oleh Samantha Bradshaw dan Philip N. Ford dalam penelitian itu disebutkan bahwa Indonesia menjadi satu dari 70 negara yang menggunakan pasukan cyber alias buzzer untuk sejumlah kepentingan sepanjang 2019 laporan setebal 23 halaman itu disebutkan bahwa sejumlah pihak di Indonesia yang menggunakan buzzer adalah politisi partai politik dan kalangan swasta meski tidak secara spesifik menyebut nama atau partai politik di Indonesia yang dimaksud penelitian itu membeberkan setidaknya ada tiga tujuan yang diincar para buzzer yakni menyebarkan propaganda pro-pemerintah atau pro-partai ini partai pemerintah tentu partai pendukung pemerintah menyerang oposisi hingga membentuk polarisasi ada pun besaran ruang yang diterima oleh buzzer di Indonesia tercatat berkisar antara 1 sampai 50 juta rupiah yang 1 juta ya ini buzzer klasteri ini yang 50 juta ini mungkin para kakak pembina atau dibawahnya kakak pembina koordinatornya begitu ya buzzer di Indonesia ini juga dinilai memiliki kapasitas yang rendah karena melibatkan tim yang kecil dan aktif pada momen tertentu seperti saat pemilihan atau referendum jadi pada waktu itu memang Oxford ini membuat kriteri-kriteri rendah sedang dan tinggi yang tim berkapasitas rendah itu cenderung bereksperimen hanya beberapa strategi seperti menggunakan bot untuk memperkuat disinformasi tim-tim ini beroperasi di dalam negeri tanpa operasi di luar negeri ini beda dengan beberapa negara lain yang melipatkan banyak akun-akun fake dari negara-negara lain jadi kalau dari Indonesia ini masih bermainnya di dalam negeri dari studi yang dilakukan oleh Oxford tadi sangat jelas bahwa tugas buzzer adalah mempropagandakan program pemerintah menyerang oposisi dan membentuk polarisasi jadi tidak perlu kaget ketika mereka dengan seenaknya menebar narasi pembelahan menyerang secara personal tokoh-tokoh oposisi yang kritis terhadap pemerintah melakukan doksing dan macam-macam dan mereka tidak pernah ditangkap walaupun bolak-balik dilaporkan ke polisi sebaliknya yang disebut sebagai Muslim Cyber Army seperti kata Mahfud Hedde benar itu banyak yang ditangkapi jadi petanya sekarang ini yang oleh Mahfud disebut tadi pecah kongsi yaitu memang para buzzer pemerintah bukan buzzer non-pemerintah sebagian besar lari jadi pendukung Ganjar Mahfud dan sebagian lagi sekarang menjadi buzzer Prabowo dan Gibran ini menarik ini karena PDIP itu kalau kita amati dalam beberapa pemilu mereka ini tidak menggunakan buzzer mereka kalau punya buzzer itu adalah sebenarnya organik mereka ini adalah para kader partai tapi sekarang ini kalau kita lihat Ganjar dan Mahfud ini didukung oleh buzzer yang luar biasa dan buzzer-buzzernya itu adalah dulu buzzer pendukung Jokowi yang kecewa mereka inilah yang sekarang terus berperang di dunia maya jadi nikmati saja ketika sekarang Anda melihat para sebutuh ini yang menjadi seteru di dunia maya saya Asbun Arief dari Forum News Network sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami mua selamat menikmati